Intro Inilah asal usul pocong dan kuntilanak yang sebenarnya Pocong merupakan salah satu hantu yang populer di Indonesia Banyak orang yang beranggapan bahwa pocong memiliki asal usul dari orang yang telah meninggal dunia Konon tali pocongnya tidak dilepas saat proses pemakaman Sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya Penampakan pocong berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburannya Lalu asap itu akan menjadi makhluk kecil yang lompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya Kemudian dia lompat lagi ke arah kepalanya Selanjutnya ia akan melompat ke sisi di sebelah baratnya lalu sempurnalah wujud pocong tersebut Kemudian pocong akan berkeliling kuburannya sebanyak satu kali Meski kondisi kaki terikat namun pocong masih bisa berjalan dengan kaki terikat Setelah menjadi sosok pocong yang sempurna Ia akan terbang melayang-layang untuk menakuti manusia Bola matanya terlihat seperti mau keluar Tidak ada alis ataupun daging kulitnya Jadi sebenarnya pocong merupakan perwujudan megluk halus Dan bukan berasal dari arwah orang yang sudah meninggal Kuntilanak Kuntilanak digamarkan sebagai sosok wanita berambut panjang dan berjubah putih Yang cukup lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia Kuntilanak ini dipercaya berasal dari arwah perempuan yang mati ketika gagal melahirkan Dan bayinya belum sempat keluar Atau wanita yang meninggal dunia dalam keadaan hamil Kuntilanak merupakan hantu kepercayaan masyarakat Asia Tenggara Terutama wilayah nusantara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura Nama Kuntilanak sendiri berasal dari kata Kuntilanak Yaitu merupakan singkatan dari perempuan mati beranak Ibu kota Provinsi Kelimantan Barat juga dinamai Kuntilanak Karena konon Abdulrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Kuntilanak Selalu diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat penelitian istananya Hantu Kuntilanak digamarkan berwujud wanita berjubah kain putih Serta berambut panjang terurai yang selalu menutupi wajahnya yang menakutkan Kuntilanak juga sering digamarkan sebagai hantu wanita berwajah menyeramkan Dengan penuh bercak darah dan baju putihnya Ia suka tertawa serta senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas atas kematiannya Namun Kuntilanak tidak selalu menampakkan wajah buruk Kuntilanak terkadang menemui orang-orang terkentu dengan wajah yang sangat cantik bersori Memang ia sebenarnya bukanlah hantu yang jahat Kuntilanak dipercaya hanyalah arwah manusia yang mati saat ia gagal melahirkan ketika masih menjadi manusia dulu Setelah berpindah alam akhirnya ia berwujud seperti itu